Oke, dia harus taken out Taken out disini Dia harus mengambil di area supply Nah, ini akan valid Kalau dia terjadi taken out high Maka ini sebenarnya kalau kita transformasi kesini Itu polanya sama Akan drop Sangat mungkin terjadi Nah, ini akan jadi level kunci Dan menjadi empty level Hai guys, sebelum kita lanjut Saya kebetulan ada rekaman Satu bulan yang lalu saat saya melakukan live Di Youtube dan temen-temen bisa lihat video sebelum ini Untuk kita lanjut nanti next Di video selanjutnya Nah, tapi kalau kita lihat dari semua fear Ini memang Di bottoming semua sih ya Ini kalau anda lihat di bottoming semua posisinya Bener-bener posisinya di bottoming Ini dari low semua nih Di low semua Oke Bahkan kalau anda gunakan ini adalah sebagai Seperti ya Kalau kita gunakan sebagai sebuah resisten Ini adalah resisten Ini adalah low terendah Ini adalah high-nya Ini adalah higher low Ini higher high Ini adalah membuat lower low disitu Maka Kalau kita tarik ini sebagai Sebuah area support Ini adalah area support yang diberi Di sini ya Oke Nah, ini berpotensi apa? Berpotensi terjadi Tersebut sebagai External liquidity Nah, ini Yang kita lihat sekarang ini adalah Market mencoba untuk melakukan Break ya Oke, candle-nya berhasil Biasanya Artistic kalau dia sudah Model seperti ini Dia sudah berada pada low Bener-bener posisi di bottom low disini Ini biasanya akan terjadi Apa ya? Terjadi Manipulasi biasanya kayak gitu Untuk apa? Untuk trade Untuk trade seller Seller on breakout Yang akan entry on breakout Dia pernah trade disini Jadi, hari ini Mestinya harus hati-hati sekali Oke, sekarang Kalau kita menggunakan Action dari time to monthly-nya Ini kalau kita lihat Anggal sekarang Tengah 28 September Berarti masih ada Jegah Dua hari lagi ya Atau Sampai besok 29 Jadi, ada satu hari lagi Buat besok Untuk candle-nya berhasil close atau enggak Kalau memang ini berhasil close Ya Maka Mungkinan besar Akan terjadi Koreksi Lebih dahulu Di area ini Oke, sekarang kita lihat ya Nah, ini kan sudah kelihatan banget nih Ini adalah Higher High Higher 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 Lower Lower Oke disini berhasil break nih berhasil break ini juga kita tandai sebagai dikosak cepat bagian atas Oke dia sakit jadi bagian bawah juga terjadi trend Collapse ya atau Anda boleh sebagai top terserah ya kalau saya lebih suka menunggu gimana setelah trend Collapse nah disini nih kalau kita gunakan ancuan dari eh timeframenya ini sudah diambil semuanya sudah dimitigasi semua proses yang terjadi disini adalah Oke sebentar ini saya tambahin ini terjadi mitigasi sudah diambil disini kemudian lagi Oke disini sudah sudah diambil mestinya sudah diambil disini yang ini sudah diambil sama ini tinggal yang ini ya di area ini menurut saya cukup menarik disini ya karena ini adalah resa Oke sekarang kalau kita udah tahu di area itu adalah kita pindahkan ke banken yang lebih kecil saya pakai acuan tempat mpd-deli ya oke kalau kita lihat terlihat terlihat pindahli kalau kita sampai naik kita tandain disini ya kita tandain disini maka kita ketemu ini adalah swing low swing low swing high Hai terjadi break-off structure disini berhasil sebagai bos kekanda lihat di sini ya intinya jadi bekas aktif ya contohnya berhampat ya jadi bos makanya ke atas disini menciptakan area-area eh Hai yang lebih tinggi ya di bagian atas dikira kalau saya gunakan disini adalah hai 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 lo sini adalah hai hai lo nilai Hai kemudian lower low lalu membuat lower high kemudian dia membuat lower low di bagian sebelah sini oke sini ya lanjut disini kemudian kalau saya tandain lagi nah sekarang kalau kita gunakan ini sebagai area maka ini bertindak sebagai bahu dari sebelah kiri harga nah ini kita kita sebut sebagai bilis order box tanda kita sebagai biasa oke order box oke bisa berbok turun-turun turun-turun disini kemudian sekarang kalau anda gunakan ini sebagai hanya maka ini adalah Hai yang berpotensi untuk terjadi tekan oleh jadi syarat untuk terjadinya nanti breakout structure disini ini ini adalah potensi kita sebagai boss level next next boss level kalau dia mau di break maka mereka harus melakukan tekan oleh dulu jadi kira-kira nih kalau kita lihat disini maka untuk bisa membuat nanti terjadi breakout structure dan harga turun kita bisa berasumsi di turun karena memang mbak partenya lagi biris oke maka syarat terjadi breakout structure yang valid adalah begini dia membuat membuat boss disitu dia naik ke atas oke membuat low maka ini adalah breakout structure oke ini adalah high oke dia harus taken out tekan out disini dia sudah ambil di area supply nah ini akan valid kalau dia terjadi tekan out high maka ini sebenarnya kalau kita transformasi ke sini itu polanya sama bisakah dia membuat manipulasi harga dia nyampe di atas ini kemudian tiba-tiba malah turun gitu semacam itu bisa banget kalau ini terjadi berarti terjadi yang namanya adalah market equity oke market liquidity kalau anda tahu konsepnya smart money konsep yes ini adalah pola dari smart money konsep dimana melibatkan ya ini betapa melibatkan of high yang di tekan out jadi kira-kira kalau konsepnya mark liquidity dia membuat semacam ini Oke jadi sebelum sebelum terjadi breakout structure disini ya katakanlah terjadi breakout structure di bagian bawah sini dan ini berpotensi jadi breakout structure ya di bagian matematika structure maka sebelum ia terjadi breakout structure dia melakukan second up high terlebih dahulu jadi kita melihat seolah-olah si lower hg ini di rebate atau membuat sebuah high yang lebih tinggi sini ya ini buat saya lebih tinggi padahal sebenarnya dia membuat sebuah liquidity untuk siapa untuk mentrek bayar khususnya ya untuk mentrek bayar khususnya jadi eh ini akan jadi track apakah bisa semacam ini tuh bisa aja terjadi ya sangat-sangat bisa terjadi kalau anda lihat di bagian sebelah kiri harga di bagian sebelah sini maka kita ketemu ada area yang belum di break yaitu adalah area supply supply di sini adalah membuat drop based drop jadi selama ketika dia sudah membuat air lebih tinggi tapi dia belum mampu break kayak di bagian atas maka kita belum lihat terjadi perubahan trend dan kita masih punya kecenderungan dalam keadaan jualan market Oke tapi at least jika tiba-tiba ada hentakan kata-kata semacam ini nih ini kalau kita bicara ada dua kemungkinan ya yang pertama adalah di sini ini adalah opsi yang pertama kalau kita bicara menggunakan studi kasus dari euro USB yang pertama yang kedua adalah yang disini dia membuat high lebih tinggi di break dari high di atas nih kalau ini terjadi berarti terjadi liquidity membuat external liquidity oke maka ini adalah opsi yang kedua atau yang ketiga adalah dia naik ke atas gitu ya lalu terjadi signifikan yang sangat besar sekali naik kartu yang break malah menembus high yang ada di atas ini Oke kalau ini yang terjadi kita punya skenario yang ketiga ya kalau ini terjadi berarti ada potensi terjadinya sebuah reversal oke tekeran kayak gitu ya tinggal tinggal kita lihat ini akan sedikit apa nanti Apakah dia membuat membuat terjadi sebuah charge of character Oke Anda lihat di sini seolah-olah membuat charge of karakter tapi saya pikir selama area supply ini belum benar-benar di break out pada skenario yang ketiga maka itu bisa saja dia membuat sebuah liquidity set atau kita bisa jemput sebagai external liquidity dan akhirnya malah terjadi penurunan kembali itu sering banget terjadi jadi jangan jangan terkecol bahwa ketika dia sudah break dari high Apakah ini sudah pasti terjadi reversal saya bilang belum ya tergantung apakah area supply ini mampu ditembus atau enggak nah makanya kenapa saya selalu sampaikan ke teman-teman oke kalau Anda mau menggunakan eh supaya diman atau kalau menggunakan smart money konsep tetapi setempat punya basic menggunakan S&D apa agar nggak terkecoh Oke agar terkecoh Apakah terjadi pada skenario yang 2 atau yang jadi kalau saya memilih kapan terdiri sebuah reversal adalah ketika beneran dia break membuat end up area supply di sini dan kita bisa jadi process itu kaya-kaya ini kalau dari senyali tampil 1 atau kalau kita lihat dari sini teman-teman kalau kita lihat dari ini masih di bawah supportnya Oke sekarang kalau saya cari ini dari sini oke nah kalau kita lihat dari atas terhadap loyang bagian bawah sini kita bisa hubungkan ini ada hubungan di sini oke kemudian ada bisa proyeksikan di bagian sebelah sini oke itu oke kita lihat di sini ini adalah swing boss ya swing boss nah sekarang kalau kita lihat dari acuan menggunakan acuan dari high frame daily maka dia membuat boss di bagian bawah betul ya membuat boss Oke membuat boss ini membuat boss bagian bawah dan di high di sini adalah high tadi saya bahas di awal bahwa ini adalah potensi menjadi old high atau previous high old high tanyaannya berikutnya adalah apakah ini sudah sudah terjadi break out menandakan sudah jadi perubahan tren belum menurut saya sekali lagi tadi saya bahas kita ada dua skenario skenario pertama maaf dia turun di sini tapi supportnya tidak terjadi karena ada dorongan masuk dari bayar di sini ya dan itu kelihatan banget bagaimana dia gagal menekan break terhadap resistant support jadi dia terdorong dari atas dari sini terdorong naik atas kandos yang ada CD ini menandakan bahwa bayar masuk naik ke atas dia ngotot gitu ya Oke berarti tetapnya skenario kedua maka yang memungkinkan seluruh gimana sebenarnya berubah memungkinkan begini oke maka skenario kedua adalah dia membuat teknologi maka ini yang kita sebut sebagai IDM apa IDM IDM itu adalah indusment oke area indusment yang terjadi nah maka eh potensi yang paling penting kan adalah terjadi sebuah indusment dan kalau anda lihat dari sini ya dari sini ini sebuah proyeksi harga cukup bagus sekali maka sangat mungkin sekali dong sampai di bagian atas kemudian harga tiba-tiba turun oke bisa begini kan ya bisa turun lagi itu bisa bisa banget terjadi bisa banget oke maka yang yang paling memungkinkan sebagai area entry level berarti berarti pada area ini dalam satu isinya dalam membuat area yang membuat base ya ini adalah area supply teman-teman ya membuat area supply maka kalau kita turunnya tapi H4 dan kita ketemu itu sebuah level yang tadi sudah saya tangkaiin bahwa disinilah sepenuhnya membuat sebuah entry level ya jadi apakah apakah dia akan membuat eh tekan out di bagian sebelah sini dan itu terjadi dengan kasus macam ini ini adalah old high ini old high di sini ya misalnya persis misalnya persis ini adalah oke di sini apakah nyampe di sini dia makan akan drop sangat mungkin terjadi nah ini akan jadi jadi level kunci dan menjadi entry level dan ada tersebutnya punya punya apa ya punya entry yang sangat low risk banget Anda bisa melakukan salis ini atau karena sekitar 3.50 anggap lah 40 banding 180 wau ini bagus sekali secara riset sangat-sangat bagus banget katakanlah anda misalkan nah stop loss misalnya ya ya no problem kalau kita sudah menghitung sejak awal bahwa resiko kita berbanding kecil terhadap rewardnya oke ini sangat bagus banget nah banyak orang yang bertanya beberapa pertanyaan yang termasuk saya Pak Bagaimana cara menilai Bapak cara menilai sebuah strategi yang bagus sederhana teman-teman coba lihat teknikal ans atau atau cara menganalisanya dan cara entry apa dan ketika melakukan entry apakah punya risiko yang cukup baik atau enggak gitu ya contoh di sini kalau ada menggunakan RR nya satu banding anda tes ke-40 pip anda tp ekspektasi sampai load rendah ini adalah salah satu yang sangat bagus satu lebih satu banding lebih 3-40 banding 1 banding 4 menurut ya satu banding 4 ini bagus banget sebenarnya gimana anda sudah lihat ya titikan tadi dari tanggal 24 September dan tanggal September dan planning yang udah kita buat sangat akurat sekali dan harga betapa nah apakah kemungkinan besar harga akan turun kembali kita lihat hari ini tapi sepertinya saya agak pesimis hati untuk turun kembali karena tekan pada area dari web sobat dan sampe ketika anda melakukan kursi sel dan anda sudah take it up oke next kita bahas begini bagaimana sebuah swing low ini di break teman-teman dan disini lah terjadi sebuah pullback cukup cantik sekali bagaimana terjadinya sebuah market efisien dimana swing low nya yang ada di bagian area ini ya itu berhasil di tes dan saya sudah sampaikan sebelumnya kalau anda lihat video seperti tadi bahwa kemungkinan besar harga akan terjadi sebuah penurunan disitu dan cukup cukup cantik sekali bagaimana terjadi sebuah area supply yang pernah terjadi di masa lalunya disini dan kita melihat bahwa disini terjadi sebuah liquidity teman-teman jadi sebuah liquidity dari high yang terjadi saya tandain dulu disini ya teman-teman oke kemudian terjadi breakout such a jadi boss dan sebenarnya kita sudah bisa antisipasi bahwa hari ini kemungkinan jadi sebuah liquidity dan kita bisa bersiap untuk mencari peluang sell anda boleh cari peluang sell disini saat pullback anda bisa sebuah token XL di atas zone anda bisa sell disitu ya anda bisa TP di bagian bawah sini dan kalaupun anda bisa ada step berikutnya anda bisa cari sel lagi kedua disini jika ada sebuah kontik masih harga dan ini sudah terjadi dua kali ya jadi memang area ini sangat-sangat cantik sekali dan kita coba tari garis maka kita ketemu sebuah left shoulder di bagian sebelah kiri harga ya jadi anda boleh ambil sell yang pertama di area ini karena ini terjadi breakout such a bagian bawah di bawah sini ya breakout such a ini terjadi breakout such a dan ini adalah merupakan area supply yang sangat bagus sekali nah apakah kita bisa antisipasi sejak awal bahwa kemungkinan besar disini menjadi sebuah level penting dan disini terjadi sebuah liquidity grab pada bagian area sini oke yuk sekarang mari kita lihat di time frame yang lebih besar dan seperti yang sudah saja sebelumnya dan ini kita benar-benar bisa antisipasi terjadi sebuah liquidity atau extra liquidity ini biasanya terjadi pada swing structure nah kebetulan disini ada ada low atau kas misalkan previous yang terjadi di area ini itu ya sebelum sebelum market melakukan penuruan kembali maka biasanya dia akan melakukan prep sederhananya untuk melakukan prep dari strategi sell yang melakukan entry on breakout jadi kalau anda melakukan sell on breakout disini anda akan melakukan dan tentu saja target yang mungkin akan dikejar oleh market adalah pada sebuah range harga di area ini dan apakah kita bisa predict disitu akan menjadi sebuah range harga jawabannya bisa banget karena ini adalah low dari swing structure nya jadi kalau kita gambarkan adalah membuat higher high membuat higher low membuat higher high membuat higher low membuat higher low membuat higher high lalu terjadi sebuah breakout disini terjadi sebuah perubahan trend dan maksudnya menciptakan sebuah area supply baru kita expect harga kembali oke guys tadi teman-teman sudah sudah mengikuti ya dari analisa awal kemudian sampai tadi kita melakukan sebuah trading trading hal yang lebih kecil nah kemudian saya mau bagi teman-teman semua saya ada sharing dulu ya teman-teman saya ada buka kelas online webinar training kita akan kita akan bahas tentang apa itu dan kemudian 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 ICP kemudian ICP kemudian dan masih banyak lagi Anda dapatkan kelompokan kemudian ada bonus merupakan aplikasi backtest yang full version tentunya kemudian itu juga bisa live dan bisa lebih baik dan enaknya lagi teman-teman bisa bisa dapetin ibu gratis ini adalah tiga ibu yang saya sudah buat SMD Mastery SMD Mastery dan ini adalah ibu terburuk adalah SMC Mastery itu lebih kurang ibu kini sekitar 437 halaman dan teman-teman akan dapat semua materinya ini lumayan lengkap sekali pendekatannya menggunakan SMD atau Anda berkali mau dapetin ini aja nggak ada masalah ini kebetulan lagi ada promo juga kebetulan ya oke saya pikir cukup sekian terima kasih buat teman-teman sampai ketemu nanti di kesempatan yang akan datang guys see you